Pria muda yang tampak liar itu memiliki pandangan jijik di matanya, tetapi dia terus menyerang Kincuan. Namun, dia sedikit rileks dan merasa itu tidak ada gunanya. Dia sama sekali tidak peduli dengan Kincuan. Pada saat itu, Kincuan bergerak. Tubuhnya sangat cepat sehingga membuat mata seseorang kabur. Bahkan jika orang-orang ini kuat, mereka tetap terpesona. Dia meninju. Palu tempa Dewa Yin Yang. Dia sangat cepat dan palu itu hancur, langsung menghancurkan pemuda yang tampak liar itu. Peng! Kaca! Suara renyah patah tulang bisa terdengar. Pria muda yang tampak liar itu terbanting ke tanah dan dia tidak bisa berdiri. Satu langkah, hanya satu langkah dan kemenangan diputuskan. Pria muda yang tampak liar itu tercengang. Untuk sesaat, dia tertegun. Aku ingin tertawa. Satu gerakan. Dia memprovokasi dia begitu lama dan dia kalah dalam satu gerakan. Setelah beberapa lama, sebuah suara terdengar bersamaan dengan tawa. Sangat menarik, sangat lucu. Biarkan aku tertawa sebentar, ini terlalu lucu. Zhao Biao terlalu ceroboh. Jika tidak, dia tidak akan kalah dalam satu gerakan. Pokoknya, dia kalah kali ini dan kehilangan seluruh wajahnya. Kincuan berjalan menuju pemuda yang tampak liar itu. Baru kemudian dia kembali ke akal sehatnya. Dia memandang Kincuan dengan kejam. Nak, kamu bermain kotor. Kali ini, aku mengaku kalah. Lain kali, aku akan memberimu pelajaran. Sejak dia mengaku kalah, Kincuan berhenti. Dia bahkan tidak memandangnya dan berkata perlahan, kamu punya sembilan tantangan lagi. Biarkan aku. Seorang pria pendek berjalan keluar. Kepalanya lebih pendek dari rata-rata orang, tapi seluruh tubuhnya setebal tangki air. Dia memiliki kepala dan lengan yang bulat, dan bahkan kepalan tangannya pun bulat. Ini adalah lemak lucu yang membuat orang ingin tertawa. Jika seseorang melihat matanya, orang tidak akan menganggapnya lucu sama sekali. Ini bukan lemak yang lucu. Matanya seperti ular berbisa. Mereka kecil tapi menakutkan dan menghancurkan kejujurannya. Ini adalah lemak yang membuat orang merasa dia orang jahat. Kincuan menatapnya dan mengangguk. Tunggu sebentar. Tadi dia bilang kalau kamu laki-laki, kamu harus bertaruh. Apakah kamu mau bertaruh? Kincuan tertawa. Fatih mengangguk. Taruhan. Sumber daya senilai satu bulan, kata Fatih. Mari kita mulai. Kincuan memberi isyarat agar Fatih memulai. Mengaum. Fatih meraum dan lingkaran cahaya kemasan muncul di tubuhnya. Hem. Kincuan sedikit terkejut. Orang ini memiliki setengah chaos body. Tentu saja, setengah ini dilebih-lebihkan. Namun, tubuh berlemak ini mengandung sekitar 5% hingga 10% chaos body. Sama seperti tubuh keserakahan yang dia temui sebelumnya, itu adalah cabang dari tubuh Tauti. Fisik si gendut ini termasuk cabang tubuh kekacauan, dan itu adalah cabang yang sangat kuat. Tubuh kekacauan adalah fisik terkuat dalam legenda. Tubuh Kincuan berisi benih api Yin Yang, eliksir Yin Yang, dan hati kegelapan. Dia bisa dianggap sebagai tubuh Yin Yang. Tubuh Yin Yang adalah fisik terkuat kedua, kedua setelah tubuh kekacauan. Tubuh Yin Yang adalah fisik yang dapat membentuk energi Yin dan Yang yang kuat dalam tubuh seseorang. Fisik Kincuan hampir tidak bisa dianggap sebagai tubuh Yin Yang. Karena kombinasi dengan tubuh Tiran yang luar biasa, fisik Kincuan hampir sebanding dengan tubuh Yin Yang. Itu jauh lebih kuat dari chaos body di depannya. Tinju kuat yang kacau. Fatih berteriak, seluruh tubuhnya seperti bola saat dia menyerbu ke arah Kincuan. Itu sempurna dan hampir kebal. Tubuh emasnya bergegas menuju Kincuan dengan aura yang kuat. Fatih sangat kuat. Kemampuannya untuk menahan serangan menduduki peringkat teratas di Genius Hall. Mampu menahan serangan juga merupakan keterampilan. Jika seseorang cukup kuat, mereka tidak bisa mengelak atau menghindar. Jika kamu memukulku, aku akan memukulmu kembali. Aku akan baik-baik saja, tapi kau akan mati. Ini adalah manfaat dari kemampuan menahan serangan. Mata Dewa Mas Kincuan menatap lemak yang menggelinding ke arahnya. Itu benar-benar mulus. Dia seperti bola dan tidak bisa menemukan titik lemah untuk menerobos. Karakteristik terbesar dari Chaos Body adalah kekuatannya yang tak terbatas. Tubuhnya seperti fajra, seperti kekacauan. Seolah-olah itu bisa kebal terhadap serangan. Serangannya mengandung Chaos Force yang kuat. Tentu saja, si gendut ini hanya bisa membawa sedikit Chaos Force. Namun, sedikit saja Chaos Force masih sangat berguna. Kincuan bisa menerobosnya. Mata Dewa Emasnya masih bisa melihat kekurangannya. Mungkin tingkat kultifasi lawannya tidak cukup tinggi, tetapi Kincuan tidak perlu melakukannya. Membandingkan kekuatan, ketahanan, dan kekerasan tubuh, Kincuan tidak takut. Mistik Kuali seribu kilogram. Cambuk ekor naga ilahi. Kincuan tiba-tiba berputar dan mengayunkan kakinya. Mengaum. Diiringi raungan naga yang memekakan telinga, kaki Kincuan tersapu. Ekor naga dewa yang besar muncul dan menyapu ke arah bola emas. Ekor besar dewa naga tersapu dengan kekuatan penghancur. Niat bela diri sejati naga ilahi terkandung di dalamnya. Ledakan. Di bawah tatapan terkejut semua orang, bola emas tersapu. Retakan. Ah. Suara tulang patah dan jeritan sengsara bisa didengar. Ekspresi banyak orang berubah, dan mereka ngeri. Mulut mereka menganga, dan mereka tidak dapat menutupnya. Ini terlalu menakutkan. Siapa yang gemuk itu? Dia adalah salah satu dari sedikit orang dengan tubuh terkuat di Genius Hall. Dia memiliki kekuatan tak terbatas dan pertahanan yang tangguh, dan semua orang memanggilnya palu peledakan gunung. Dia selalu menjadi orang yang menekan lawannya. Spesialisasinya adalah berubah menjadi bola emas untuk menyerang. Itu cepat dan sengit. Melawannya secara langsung berarti mendekati kematian. Seseorang hanya bisa mengelak. Jika mereka tidak bisa menghindarinya, mereka akan mendapat masalah. Karena itu, mereka biasanya mengelak. Namun, hari ini, ada seseorang yang bertarung langsung dan menerbangkan pria besar itu. Apalagi, sepertinya tulangnya patah. Apa artinya ini? Lemak itu dikirim terbang dan berguling di tanah. Ketika dia berhenti, wajahnya pucat. Beberapa tulang di tubuhnya patah. Pada saat ini, dia menatap Kincuan dengan ketakutan. Apakah kamu masih ingin bertarung? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Tidak. Si gemuk menggelengkan kepalanya dengan cepat. Benar-benar lelucon. Dari mana orang aneh ini berasal? Dia sangat menakutkan. Siapapun yang bertarung dengannya akan menjadi bodoh. Kalian masih punya delapan kesempatan untuk menantang. Siapa yang mau bertarung? Kincuan memandangi sekelompok orang dan bertanya. Kami tidak akan menantang, kata yang lain. Tidak apa-apa jika kamu tidak menantang. Kumpulkan sumber daya selama delapan bulan untukku, kata Kincuan. Tentu-tentu. Bagaimanapun, mereka sudah mempermalukan diri mereka sendiri. Mereka tidak takut dipermalukan lagi. Karena itu, mereka setuju dengan mudah. Sosok di kejauhan menoleh dengan ekspresi yang sangat jelek. Hung Chien. Penguasa istana jenius, Hung Chien. Dia memandang Kincuan dari posisi yang sangat tersembunyi. Dia memperhatikan Kincuan dengan penuh perhatian. Dia sudah lama menerima kabar bahwa dia ingin menjaga Kincuan. Tentu saja, itu bukan perawatan biasa. Masalah hari ini diatur olehnya. Namun, dia tidak menyangka Kincuan begitu kuat. Orang harus tahu bahwa dia sendiri hanya bisa mengalahkan yang berlemak. Kincuan ini bisa melakukan hal yang sama. Ini sudah mengancam posisinya. Kebetulan tuannya ingin dia merawatnya. Kemudian, dia akan merawatnya. Dia tidak takut bahkan jika dia mati. Hung Chien pergi. Kincuan juga telah menyelesaikan urusannya. Cukup banyak orang yang menyambutnya. Orang-orang di istana jenius juga terbagi menjadi beberapa kubu. Biasanya, setiap orang akan bersaing satu sama lain, dan beberapa bahkan menentang Hong Chien. Lagi pula, posisi Palace Master bisa didapatkan dengan mengandalkan kekuatan seseorang. Namun, Hung Chien adalah murid dari Chaos Sec Lord. Namun, Chaos Sec Lord memiliki banyak murid. Sebagai contoh, Cendikiawan parubaya dengan Eye of Fear adalah murid favorit Chaos Sec Lord. Posisinya harus di atas posisi Hung Chien. 962. Kincuan dan Feng Shuan pergi bersama. Sebelumnya, Kincuan tahu bahwa Feng Shuan tidak bersenang-senang di sini. Dia berada di bawah. Sekte Kekacauan adalah cabang kecil dari Sekte Kekacauan. Feng Shuan adalah kebanggaan Sekte Kekacauan, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun di Sekte Kekacauan. Mengapa kamu berdiri untukku sebelumnya? Kincuan bertanya saat mereka berjalan. Feng Shuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kita pernah makan bersama sebelumnya, jadi kita bisa dianggap akrab satu sama lain. Sebenarnya, aku selalu berpikir bahwa aku lebih kuat darimu. Kupikir dengan mengatakan beberapa patah kata, aku akan bisa membantumu. Menghindari rasa sakit fisik. Ayo pergi. Aku akan mentraktirmu minum hari ini. Kincuan tersenyum. Baiklah. Feng Shuan tidak menolak. Mereka berjalan ke halaman Kincuan. Halaman Kincuan sangat dekat dengan halaman Feng Shuan. Hanya ada dua halaman di antaranya. Ada bahan di biji sesawi. Kincuan hanya akan memberikan makanan kepada teman sejatinya. Dengan sangat cepat, Kincuan membuat beberapa hidangan dan mengeluarkan sebotol anggur. Feng Shuan tidak bisa berhenti memujinya. Dia makan dalam keadaan linglung. Dia tidak menyangka Kincuan memiliki keterampilan seperti itu. Itu hanya menantang surga. Itu benar-benar mengejutkannya. Monster di antara monster memiliki skill yang kuat. Aku sangat penasaran bagaimana kamu belajar memasak. Mengapa kamu ingin belajar memasak? Feng Shuan memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Karena tubuh tiraninya yang luar biasa, keterampilan memasak Kincuan benar-benar menantang surga. Dia tersenyum dan berkata, Saya memasak untuk keluarga saya, calon istri dan anak-anak saya. Brilliant. Seharusnya aku juga belajar memasak. Saudaraku, aku benar-benar tidak menyangka kamu datang ke Chaos Sek. Feng Shuan memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu di masa depan. Kincuan tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Aku mengerti. Bahkan kolam di Chaos Zone ini tidak dapat membantumu, kata Feng Shuan dengan serius. Saudaraku, sekte kekacauan ini sepertinya tidak mudah untuk bertahan hidup. Ini tidak hanya sulit, kecuali kamu sangat kuat. Saudaraku, aku punya beberapa kata yang aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya, kata Feng Shuan. Tentu saja, kecuali kamu tidak memperlakukanku sebagai teman, kata Kincuan. Kak, konon pohon tertinggi di hutan akan musnah oleh angin. Penampilanmu hari ini pasti akan membuat banyak orang iri. Kedepannya kamu harus berhati-hati. Saya mengerti. Ngomong-ngomong, saudaraku, apakah Gongsun Long ada di sekte itu? Gongsun Long adalah cendikiawan berjubah putih parubaya. Kincuan telah memberitahunya bahwa dia akan mencarinya setelah pergi ke Chaos Sek. Gongsun Long, dia adalah salah satu murid berharga dari Chaotik Sek Master. Dia tinggal di pavilion Giyok Zamrut, kata Feng Shuan. Setelah mengobrol sebentar, Feng Shuan pergi dan Kincuan pergi ke pavilion Giyok Zamrut. Kincuan merasa bahwa jika dia ingin tumbuh di Chaos Sek, Gongsun Long adalah kuncinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke rumah Giyok Zamrut. Feng Shuan memberitahunya jalan ke pavilion Giyok Zamrut. Tempat yang bagus. Ketika Kincuan melihat pavilion Giyok Zamrut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu di atas bebatuan. Ada pavilion dan halaman seperti batu Giyok. Itu luar biasa. Di depan bebatuan, ada sungai kecil. Itu adalah sungai yang sangat kecil. Air di sungai sangat jernih dan ada beberapa ikan dan udang yang lewat dari waktu ke waktu. Ada bunga dan tumbuhan, pohon tua, sangat tinggi dan besar, hutan bambu kecil, kolam, jembatan kecil, pavilion. Kincuan menghela nafas. Tempat ini berkali-kali lebih baik daripada halaman kecil yang dia alokasikan. Ketika dia berjalan ke pintu masuk, dia melihat dua penjaga. Siapa kamu? Kamu tidak diizinkan masuk, kata salah satu penjaga. Saudaraku, bisakah aku menyusahkanmu untuk memberitahu mereka bahwa Kincuan telah datang berkunjung? Kata Kincuan. Tuanku berkata bahwa dia tidak melihat siapapun. Silakan pergi. Penjaga itu berkata dengan tidak sabar. Kurang ajar. Sebuah suara bergema dan seorang sarjana paruh baya berjalan keluar. Gongsunlong. Kincuan tersenyum dan menatap Gongsunlong. Tuan Kin, silakan masuk, kata Gongsunlong. Kincuan tersenyum dan masuk. Kedua penjaga itu gemetar ketakutan. Kincuan tidak peduli dengan mereka. Tempat Tuan Gongsun sangat bagus. Kincuan tersenyum. Aku bisa menemukan tempat yang persis sama dengan milikmu. Jika kamu suka di sini, aku bisa bertukar denganmu. Kata Gongsunlong. Tidak perlu untuk itu. Saya tidak khusus tentang di mana saya tinggal. Kata Kincuan. Keduanya berjalan menuju ruang tamu. Tempat ini sangat mewah. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa status Gongsunlong tidaklah rendah. Kamu harus tahu kenapa aku ada di sini kan? Kincuan tersenyum. Aku tahu. Jangan khawatir. Tidak ada yang akan menargetkanmu. Kata Gongsunlong. Kincuan tersenyum. Tampaknya Gongsunlong tidak percaya bahwa dia bisa mengubah penguasa Sekte kekacauan. Ini juga bagus. Selama yang terkuat tidak bergerak, dia akan baik-baik saja. Biarkan saya begini. Ketika saya baru saja tiba di Genius Hall, Hall Master Hongjian tampaknya memiliki masalah dengan saya. Saya mendengar bahwa dia adalah murid yang bangga dari Master Sekte. Saya tidak takut dia akan menargetkan saya secara pribadi. Saya takut dia akan menggunakan Master Sekte dan yang lainnya. Kincuan memikirkannya dan berkata. Dia bukan murid Master Sekte yang sombong. Ada beberapa orang di Aula Genius yang bisa dibandingkan dengannya. Kakak, kamu lebih luar biasa dari dia. Jangan khawatir, aku akan memberi tahu guru. Dia tidak akan ikut campur dalam hal generasi muda. Kata Gongsun Long. Baiklah, saudaraku, aku juga punya kemampuan. Selama kamu bisa mengeluarkan resep dan ramuannya, aku bisa memurnikan pil apapun untukmu. Ini adalah pembayaranku untukmu. Di masa depan, aku akan meninggalkan tempat ini dan bahkan Zone of Chaos. Anda akan menerima banyak manfaat. Kincuan tersenyum pada Gongsun Long. Gongsun Long sangat bersemangat. Ya, ya, saudaraku. Apa yang kamu katakan itu benar. Kamu bisa memurnikan pil apa saja. Selama kamu memiliki resep dan bahan-bahannya, kata Kincuan. Gongsun Long memperhatikan setiap gerakan Kincuan. Dia tahu dari pertempuran Kincuan sebelumnya bahwa Kincuan bukan hanya anak biasa. Pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas, dan dia bahkan mungkin memiliki kekuatan untuk meninggalkan Zone of Chaos. Jika dia benar-benar bisa meninggalkan Zone of Chaos, dia pasti akan mendapatkan hadiah yang besar. Terima kasih, Tuan. Saya benar-benar punya resep khusus. Saya juga sudah menemukan ramuannya. Sudah lebih dari 10 tahun, tapi saya belum bisa menemukan alkemis yang cocok. Gongsun Long menyerahkan Kincuan biji sawi sumeru dan resep sederhana dan sederhana. Kincuan mengambil resep itu dan melihatnya. Pil komunikasi roh. Efeknya adalah ada kemungkinan tertentu untuk memahami dao besar tertentu, ranah niat, atau mistik. Itu juga bisa memungkinkan alam tertentu, alam niat, atau mistik untuk menembus alam saat ini. Itu adalah barang yang bagus, dan itu sangat kuat. Namun, ada satu hal tentang probabilitas. Tidak ada jaminan bahwa seseorang akan berhasil. Probabilitas bergantung pada keberuntungan. Biasanya, jika ada kemungkinan, tingkat keberhasilannya akan sangat rendah. Namun, Kincuan sangat menyukainya. Itu karena kemungkinannya rendah untuk orang lain, tapi baginya, kemungkinannya jauh lebih tinggi. Kincuan melihatnya, tingkat keberhasilannya juga sangat rendah. Itu sangat rendah sehingga membuat rambut seseorang berdiri tegak. Alkemis dan alkemis biasa memiliki tingkat keberhasilan kurang dari 10%. Kurang dari 10%. Gongsun Long hanya memiliki bahan yang cukup untuk memurnikan pil dua kali. Oleh karena itu, dia lebih suka menyimpannya daripada mencoba menyempurnakan pil dengan tingkat keberhasilan kurang dari 10%. 963. Kincuan mengambilnya. Dengan konstitusinya dan tungku kekacauan, tingkat keberhasilan seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah mengobrol sebentar, keduanya tampak seperti teman. Kincuan membutuhkan Gongsun Long untuk melewati situasi saat ini, sementara Gongsun Long sedikit takut pada Kincuan. Plus, dia mungkin memberinya manfaat di masa depan. Ketika Kincuan pergi, Gongsun Long mengantar Kincuan ke pintu. Lin Fan kembali ke halaman rumahnya. Tempat ini sangat longgar. Jika dia ingin mempelajari sesuatu, dia harus pergi ke pavilion teknik tersembunyi Sekte Kekacauan. Ada beberapa orang tua di sana. Jika dia tidak mengerti, dia bisa bertanya. Tapi apakah dia akan mengajar atau tidak tergantung pada suasana hati sesepuh? Sekte memiliki misi. Dia bisa pergi berlatih dan mendapatkan beberapa poin Sekte. Dia juga bisa pergi ke pavilion pertukaran Sekte untuk menukar beberapa hal yang dia butuhkan. Kebanyakan dari mereka adalah pil, senjata, baju besi, keterampilan bertarung, dan sebagainya. Kincuan selalu ingin mempelajari seni bela diri Sekte Kekacauan. Jadi, keesokan harinya, Kincuan memutuskan untuk pergi ke pavilion teknik tersembunyi dan mempelajari beberapa keterampilan pertempuran Sekte Kekacauan. Itu pasti sangat berguna baginya. Keesokan harinya, setelah Kincuan menyelesaikan latihan paginya, dia pergi ke pavilion teknik tersembunyi. Dia harus menunjukkan tokennya untuk membuktikan bahwa dia adalah murid Chaos Sekte. Setelah masuk, dia bisa membaca ke dalam. Jika dia ingin mengeluarkannya, dia harus mendaftarkannya. Juga, dia tidak bisa mengambilnya lebih dari tiga hari. Setelah tiga hari, dia harus mengembalikannya. Jika dia ingin melanjutkan membaca, dia harus menunggu selama tiga hari. Dia tidak bisa menyalinnya atau membagikannya. Kalau tidak, dia akan dieksekusi. Ada dua lelaki tua bermain catur di depan pintu. Mereka adalah para tetua yang menjaga pintu. Orang yang ingin keluar masuk harus menunjukkan token mereka. Kincuan berjalan mendekat dan menunjukkan tokennya. Penatua meliriknya. Masuk, Anda hanya bisa tinggal di lantai pertama. Kincuan menyingkirkan medalinya, mengangguk, dan berjalan ke pavilion seni tersembunyi. Itu sangat besar, dan ada deretan rak buku di hidden art pavilion. Tentu saja, tidak semuanya adalah metode kultivasi atau keterampilan bertarung. Ada juga beberapa teknik ortodoks, atau mungkin sumbangan dari dalam sekte. Misalnya, jika seseorang memperoleh metode kultivasi atau keterampilan bertarung dari luar tetapi tidak menggunakannya, mereka dapat memberikannya kepada sekte dengan imbalan poin prestasi, dan kemudian menukarnya dengan sesuatu yang dapat mereka gunakan. Setelah sekian lama, pavilion harta secara alami memiliki lebih banyak harta. Bagaimanapun, itu adalah sekte besar dengan warisan puluhan ribu tahun. Kincuan perlahan melihatnya. Ada banyak hal, bahkan beberapa resep rakyat dan teknik medis. Kincuan dengan santai membolak-balik dan melihat mereka. Waktu berlalu tanpa disadari. Hal-hal ini membuat Kincuan merasa seperti dia tidak dapat melepaskan diri dari mereka. Sangat berguna untuk melihat mereka. Hari pertama berlalu. Keesokan harinya, Kincuan pergi lagi. Dia juga tidak mengeluarkannya. Dia hanya pergi ke sana setiap hari. Begitu saja, setengah bulan berlalu, Kincuan masih belum melihat teknik pertempuran sekte kekacauan. Hei, apa yang kamu lihat setiap hari? Sebuah suara yang akrab terdengar. Kincuan tercengang dan berbalik untuk melihat. Dia tertegun. Seorang wanita. Dia adalah kecantikan yang saleh. Dia masih mengenakan pakaian yang sangat sederhana, kuno namun bersih. Namun, pakaian sederhana dan kuno ini tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf. Yang paling mengejutkan Kincuan adalah matanya. Mereka murni dan cantik. Kincuan telah melihat mata yang paling indah dan menakjubkan. Mereka sangat cantik. Tapi mereka semurni anak-anak. Matanya bersih dan tidak duniawi, tetapi mereka juga bangga dan menyendiri. Raja Serigala Bulan. Dia sudah lama tidak melihatnya. Kincuan bahkan tidak ingat berapa tahun yang lalu dia pernah melihatnya. Apakah itu 10, atau 20? Kincuan telah koma selama 5 tahun. Dia telah kembali ke rumah selama 2 tahun, dan beberapa tahun telah berlalu. Dia telah koma selama beberapa tahun. Kincuan benar-benar tidak menyangka akan melihat Moon Wolf King di sini. Dia tersenyum pada Kincuan, atau mungkin itu hanya senyuman, jejak kegembiraan yang hanya dimiliki olehnya. Tidak mudah bagi wanita seperti dia untuk bersemangat. Kata-kata masa lalu masih terngiang di telinganya, seolah dia baru mendengarnya kemarin. Kincuan, aku tidak tahu apa itu cinta, dan aku tidak tahu apa itu cinta antara pria dan wanita. Aku menyukaimu, dan aku merasa ini bagus. Sederhana, dan aku bahagia. Kincuan, jangan menghilang dari duniaku. Bahkan jika kamu benar-benar ingin pergi, pergilah secara diam-diam. Biarkan aku memikirkannya. Kincuan, bisakah kamu berjanji padaku sesuatu? Ayo menjadi suami dan istri atas nama. Kincuan memandang Raja Serigala Bulan yang tercengang. Dia tidak berharap untuk melihatnya di sini. Dia berjalan, bingung. Keduanya dulu memiliki hubungan yang baik. Mereka adalah sahabat karib, suami dan istri dalam nama. Mereka berpegangan tangan dan berpelukan. Raja Serigala Bulan bahkan akan menggosokkan hidungnya ke hidung Kincuan. Itu adalah cara keintiman uniknya. Lama tak jumpa, kata Kincuan setelah sekian lama. Kincuan tidak tahu harus merasakan apa. Dia telah memperhatikannya selama berhari-hari. Tetapi dia baru muncul sekarang. Jika dia merindukannya dan menyukainya, dia tidak akan bisa menahan diri setelah bertahun-tahun. Tapi dia melakukannya. Lama tidak bertemu, kata Moon Wolf King. Dia juga merasa sedikit kecewa. Dia tidak melihat keinginan Kincuan untuk melihatnya. Dia telah menonton Kincuan dari jauh selama berhari-hari. Dia pikir Kincuan akan memperhatikannya, tapi ternyata tidak. Ayo kita pergi jalan-jalan. Kincuan melihat bahwa ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Raja Serigala Bulan mengangguk. Sepanjang jalan, banyak orang tertegun. Moon Wolf King dan Kincuan sedang berjalan bersama. Apa hubungan antara pemimpin Moon God Hall dan orang itu? Aku tidak tahu. Ini pertama kalinya aku melihat pemimpin Balai Dewa Bulan begitu dekat dengan seorang pria. Siapa itu? Aku tidak kenal dia. Ada begitu banyak orang di sekte kekacauan. Ada baiknya kamu mengenal beberapa dari mereka. Kincuan tidak tahu persis seberapa kuat Moon Wolf King itu, tapi dia yakin dia sudah menjadi ahli top. Seperti yang diharapkan dari Moon Wolf King, sebuah eksistensi yang telah membentuk Moon Wolf Divine Core 10 atau 20 tahun yang lalu. Itu tidak terlalu banyak. Bagaimanapun, dia adalah Raja Serigala Bulan yang alami. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Raja Manusia atau Kaisar Manusia. Dia cantik, cantik, dan cantik. Kincuan menatap wanita di sebelahnya. Dia sangat sempurna. Berdiri di sampingnya, dia tidak merasa seperti berada di dunia ini. Mengapa kamu di sini? Tanya Kincuan dengan rasa ingin tahu. Aku pemimpin Moon God Hall Sekte Chaos, kata Moon Wolf King. Kincuan tertegun. Pemimpin Moon God Hall Sekte Chaos sebenarnya adalah wanita ini. Setelah kamu pergi, aku keluar dua tahun kemudian. Aku datang jauh-jauh ke sini dan bergabung dengan Sekte Chaos. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu juga ada di sini? Tanya Raja Serigala Bulan. Aku menjanjikan sesuatu kepada seseorang. Aku di sini untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kabarmu? Tanya Kincuan. Aku baik-baik saja. Tapi terkadang aku merindukanmu, kata Moon Wolf King lembut. Kincuan tertegun. Dia menatapnya dan melihat bahwa dia sedang menatapnya. Ada jejak kelembutan di matanya. Kincuan menggigil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Yue-yue. 964. Moon Wolf King tersipu. Apa kabarmu, Kincuan? Bagus. Sangat bagus. Apakah kamu selalu sendirian? Tanya Kincuan. Ya, ada apa? Moon Wolf King memandang Kincuan. Kami suami dan istri dalam nama. Apakah itu masuk hitungan? Kincuan tersenyum padanya. Saat ini, mereka sudah sampai di Moon God Hall. Tempat ini miliknya. Yang terpenting, hanya ada satu orang di Moon God Hall. Dia adalah satu-satunya di Aula. Ini selalu terjadi di Chaos Sek. Namun, Balai Dewa Bulan adalah keberadaan yang tak tergantikan. Hanya mereka yang menerima warisan Balai Dewa Bulan yang bisa menjadi penguasa Balai Dewa Bulan. Moon Wolf King kebetulan menerima warisan. Balai Dewa Bulan hanya melindungi Sekte Kekacauan. Itu tidak dikendalikan oleh siapapun, bahkan Master Sekte. Tentu saja, jika Master Sekte cukup kuat, dia bisa mengendalikannya. Namun, beberapa hal di Chaos Sek tidak dapat dipisahkan dari Moon God Hall. Jadi, Master Sekte selalu sangat sopan kepada Master Moon God Hall. Tanggung jawab utama Master Balai Dewa Bulan adalah untuk melindungi Sekte Kekacauan dan menemukan Master Balai-Balai Dewa Bulan berikutnya. Ada gunung palsu dan hutan bambu. Udaranya segar dan anginnya lembut. Itu adalah perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Itu membuat orang ingin damai di lingkungan yang indah ini. Raja Serigala Bulan, Tuan Balai Dewa Bulan. Itu seperti takdir. Dewa Bulan yang legendaris adalah Raja Serigala Bulan yang sangat cantik. Moon Wolf King tersipu. Iya. Kincuan tersenyum. Melihatnya, wajahnya yang cantik memerah. Pesonanya yang aneh membuat Kincuan sedikit bingung. Moon Wolf King perlahan mendekati Kincuan dan mengusap hidungnya ke hidung Kincuan. Suamiku, apakah kamu puas? Tubuh Kincuan menegang, tetapi dia dengan cepat pulih dan memeluknya. Iya. Kamu bajingan. Moon Wolf King tidak merasa tidak nyaman dipeluk oleh Kincuan. Dia hanya merasa sedikit bingung, atau mungkin sedikit bersemangat. Aku merindukanmu. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Awalnya, aku merasa ada sesuatu yang hilang di hatiku. Memelukmu mengisi perasaan itu, kata Kincuan lembut. Memeluknya erat-erat, Kincuan bisa merasakan garis-garis tubuhnya yang indah dan mempesona. Aroma harum menguat ke arahnya. Senyum tipis muncul di wajah Moon Wolf King. Momong-momong, kenapa kamu datang ke sekte kekacauan? Ada yang bisa aku bantu? Tanya Moon Wolf King dengan lembut. Hari ini, kita hanya akan berbicara tentang cinta, kata Kincuan sambil tersenyum. Baiklah, apa yang ingin kau bicarakan? Suaranya lembut dan napasnya bertiup ke telinga Kincuan. Sungguh luar biasa indahnya. Kincuan menatap telinga Moon Wolf King, yang berada tepat di depannya. Itu berkilau seperti batu giyok, dan garis luarnya yang indah seperti sebuah karya seni. Itu memancarkan pesona yang mempesona. Dia benar-benar ingin menggigitnya. Moon Wolf King menjauhkan kepalanya dari bahu Kincuan. Sekarang dia berhadapan muka dengan Kincuan. Wajah mereka hampir bersentuhan, dan mereka bisa mencium napas satu sama lain. Kincuan merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan. Darah mengalir ke pipinya dan dia tersipu. Kincuan mengusap hidungnya ke hidungnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah tindakan yang paling intim. Keduanya hanya suami dan istri dalam nama. Paling-paling, dia hanya bisa memeluknya seperti ini. Dia memeluknya erat-erat dan ingin menggosoknya ke tubuhnya. Moon Wolf King tersipu. Dia memandang Kincuan dan tersenyum. Dia mematuk sudut mulutnya. Dia tidak memiliki pemikiran romantis, tetapi dia tahu Kincuan memilikinya. Dia menyukai Kincuan, tetapi dia tidak memiliki pikiran impulsif. Dia aneh. Meskipun dia merasa bingung dan tersipu, dia tidak memiliki pikiran seksual. Dia tidak melakukannya, tetapi dia melihat mata dan reaksi Kincuan. Ini adalah pria yang telah dia berikan hatinya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia hanya akan semakin dekat dengannya. Kincuan tercengang, tapi dia tidak bergerak. Dia hanya menatap Moon Wolf King dengan penuh semangat. Jangan pergi terlalu jauh. Kincuan bisa merasakan apa yang dia pikirkan. Dia tersenyum kecut dan berkata, Aku bisa menahannya. Ini tidak adil untukmu. Bukan karena Kincuan bersikap tidak masuk akal. Dia hanya merasa bahwa itu akan menyakitinya. Kincuan, aku tidak punya pikiran romantis. Kamu bisa menciumku. Aku ingin mencoba dan melihat apakah aku bisa membangunkannya, kata Moon Wolf King dengan lembut. Kincuan tersentuh. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mencium bibirnya. Wangi dan lembut. Kincuan menciumnya dengan lembut. Moon Wolf King menutup matanya. Tubuhnya tegang, tetapi dia segera rileks. Dia membuka matanya yang indah, dan Kincuan tidak tahan. Dia tertegun. Of. Melihat reaksi tercengang Kincuan, dia tertawa. Seorang wanita seperti dia bisa memikat jiwa seseorang dengan senyuman seperti itu. Itu terlalu menakjubkan, tapi suasananya juga rusak. Kincuan sangat bersemangat, tetapi dia tidak memiliki dorongan itu lagi. Itu pukulan yang cukup berat baginya. Kincuan, jangan marah. Aku merasa jauh lebih baik. Sebelumnya, aku bahkan tidak berani berpikir untuk melakukan hal seperti ini dengan seorang pria. Aku tidak marah. Aku senang melihatmu bahagia. Kincuan mencium hidungnya dengan penuh kasih. Moon Wolf King sepertinya menyukainya. Dia menggigit hidung Kincuan juga. Perasaan halus mengalir ke dalam hatinya. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Kesunyian. Itu adalah perasaan kemurnian. Seolah-olah seluruh tubuhnya dibersihkan. Itu membersihkan jiwa dan hatinya. Kincuan menciumnya lagi. Kali ini, dia menutup matanya dan dengan berani mencium balik Kincuan. Kincuan mengisap dengan rakus seolah-olah dia sedang minum nektar. Kali ini, tubuh Moon Wolf King bergetar. Tangan Kincuan bergerak dengan lembut di punggungnya saat dia menggunakan tangan Yin Yang. Ini adalah pijat terbaik. Moon Wolf King merasa malu dan bingung. Juga, tangan Kincuan membuatnya merasa sangat nyaman. Dia tidak pernah merasa begitu nyaman sebelumnya. Jika Kincuan tahu bahwa dia bereaksi terhadap pijatannya, apa yang akan dia pikirkan? Keduanya berpisah. Moon Wolf King sekarang berada di pelukan Kincuan. Dia tersipu dan memelototi Kincuan. Kincuan tersenyum bahagia. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini bukan tanpa emosi. Dia hanya tidak punya banyak, dan itu perlu dirangsang secara perlahan. Rasanya seperti makan sesuatu yang enak. Dia tidak mau memakannya tidak peduli seberapa baik itu. Dia tidak mau memakannya, dan dia tidak mau memakannya. Nyatanya, setelah memakannya sebentar, dia akan merasakannya sangat-sangat enak. Emosinya seperti itu. Yue-yue, bagaimana perasaanmu? Kincuan bertanya dengan cemas. Moon Wolf King secara alami tahu apa yang diminta Kincuan. Dia memelototinya dan berbisik, ya. Kincuan tahu bahwa wanita pendiam ini bisa menjawab dengan ya. Keduanya berpegangan tangan dan berjalan melewati kuil dewa bulan. Itu tenang, dan dia sendirian. Kincuan dengan lembut bertanya, apakah kamu kesepian di sini? Biasakanlah, aku tidak tahu apa itu kesepian, kata Moon Wolf King. Kincuan tersenyum kecut. Wanita ini berbeda. Jangan terlihat seperti itu. Aku merasa sangat senang, kata Moon Wolf King. Apa yang kamu rencanakan? Tinggal di sini selamanya, Kincuan bertanya. 965. Kincuan tidak terkejut dengan kata-kata Moon Wolf King. Itu sejalan dengan kepribadiannya. Kincuan juga akan tinggal di Chaos Sec untuk sementara waktu. Dia bisa menghabiskan waktu bersamanya. Kamu belum memberitahuku mengapa kamu ada di sini? Mengapa kamu menyembunyikannya dariku? Raja Serigala Bulan tersenyum. Saya di sini untuk menggulingkan sekte kekacauan dan mengganti pemimpinnya, kata Kincuan. Moon Wolf King memandang Kincuan dengan tenang. Dia tidak tampak terkejut sama sekali. Percaya saya, Kincuan bertanya. Saya bersedia. Raja Serigala Bulan mengangguk. Wanitaku masih yang terbaik. Aku sangat senang kamu bisa mempercayaiku seperti ini. Kincuan tersenyum padanya. Kamu, mungkinkah kamu berbohong padaku? Itu benar, tapi mungkin butuh waktu lama. Aku akan tinggal di sini sebentar. Bagaimana kalau aku tinggal di Moon God Hall? Kincuan tersenyum. Tentu. Raja Serigala Bulan setuju. Kincuan menyingkirkan pikiran yang menggoda itu. Jika dia melakukan itu, rumor akan mulai terbang. Tidak baik jika reputasi Moon Wolf King ternoda. Dia tidak peduli, tapi Kincuan tidak ingin itu terjadi. Tidak ada batasan. Anda dapat menemukan seorang pria. Anda dapat tinggal di Moon God Hall, kata Moon Wolf King. Benar-benar, Kincuan terkejut. Aku hanya mempermainkanmu. Raja Serigala Bulan tertawa. Kincuan memeluknya dengan marah dan menciumnya lagi. Kali ini, dia bahkan lebih mahir menciumnya, dan Moon Wolf King bekerja sama dengannya. Kali ini, tangan Kincuan tanpa sadar mendarat di pantatnya yang gagah. Kelenturannya mencengangkan, dan perasaannya begitu baik sehingga Kincuan menggigil. Setelah mereka berpisah, Moon Wolf King memandang Kincuan. Wajahnya merah, tapi dia sangat berani. Kincuan merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapannya. Apakah ada yang salah? Of! Moon Wolf King tidak bisa menahan tawa. Dia berjalan dan dengan lembut memeluk leher Kincuan. Kurasa aku bisa merasakannya. Bagaimana perasaanmu? Kincuan tersenyum. Aku tidak memberitahumu. Moon Wolf King menyaret Kincuan ke depan. Kincuan, besiaplah. Aku akan membawamu ke suatu tempat dalam sebulan, kata Moon Wolf King. Tempat apa? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Ini tempat yang bagus. Moon Wolf King membuatnya tegang. Malam itu, Kincuan tidak menginap di Balai Dewi Bulan. Keesokan harinya, Kincuan mulai menyempurnakan pil penghubung roh. Setelah mengatur formasi, Zhang Xuan telah berada di pavilion seni tersembunyi selama beberapa hari terakhir. Dia belum membuat pil itu. Ini adalah barang yang bagus. Jika dia bisa memahami dao surgawi yang kuat setelah meramunya, itu akan seperti naik ke surga dalam satu langkah. Terkadang, mengubah nasib seseorang begitu sederhana. Yang dibutuhkan hanyalah dao hebat. Menyaring. Kincuan tidak khawatir tentang kegagalan. Dengan tingkat ke-6 tubuh tiran yang luar biasa dan tungku kekacauan, akan sulit baginya untuk gagal. Ding! Tujuh hari kemudian, suara yang terdengar merdu terdengar. Kincuan tersenyum dan membuka primal Chaos Furnace. Di dalamnya, ada tujuh pil kuno dan berkilau. Mereka terlihat sangat megah dan mengeluarkan aroma obat yang samar, membuat orang merasa mabuk. Barang bagus. Kincuan menyimpannya. Dia beristirahat sebentar sebelum melanjutkan. Materi Gongsun Long memungkinkannya melakukannya dua kali. Kali ini, ia berhasil meramus sembilan pil. Kincuan tersenyum. Ini adalah batasnya. Sembilan. Untuk pil yang begitu berharga, sembilan adalah yang paling bisa dia lakukan. Pil penghubung roh adalah pil dengan probabilitas tertentu. Setelah menggunakannya, ada kesempatan untuk memahami grid dao, intent, atau define ability. Itu juga bisa memungkinkan dao besar, kemampuan ilahi, atau niat untuk menerobos ke alam saat ini. Ini adalah efek dari spirit connecting pil. Kemungkinan terbesar adalah bahwa setelah mengkonsumsi selusin, seseorang tidak akan memahami satupun grid dao, intent, atau define ability. Itu juga tidak akan membiarkan dao besar, kemampuan ilahi, atau niat untuk menerobos. Namun meski begitu, pil penghubung roh masih tak ternilai harganya dan sangat berharga. Kincuan bersiap untuk memberikan satu kepada Gongsun Long. Bukan karena Kincuan pelit. Jika itu orang lain, alangkah baiknya jika mereka bisa membuat satu intent. Selain itu, Kincuan tidak ingin memberinya terlalu banyak. Jika hanya ada satu, dia mungkin hanya akan menggunakannya sendiri. Jika ada dua, dia mungkin memberikan satu kepada tuannya. Kincuan tidak ingin tuannya menjadi lebih kuat. Kincuan langsung menggunakannya. Kincuan telah menunggu dengan tenang untuk mengantisipasi. Eh, ada perasaan. Kincuan merasa seluruh tubuhnya bersih. Ini adalah perasaan yang aneh. Uh, satu dao menerobos tetapi dia tidak memahami dao baru. Fajra dao menerobos. Alam apresiasi api tungku sekarang berada di alam keempat. Kincuan merasa bahwa dao agung Fajra tidak kalah sulitnya dengan dao agung Yin dan Yang. Itu sangat sulit. Kincuan sangat puas dengan terobosan tersebut. Ia merasakan perubahan pada tubuhnya. Terobosan ini membuat tubuh Kincuan beberapa kali lebih kuat. Dalam hal kekuatan fisik, grid dao Fajra memiliki efek yang tak tertandingi pada warisan Fajra Wargot. Ini adalah dasar dao besar Fajra Wargot. Secara umum, berapa lama kamu akan terus membaca? Moon Wolf King memalingkan muka dari buku itu dan melirik Kincuan. Suara mendesing. Dalam sekejap, Kincuan muncul di sebelah Moon Wolf King. Kursi geladaknya tidak terlalu besar, dan Kincuan terjepit di atasnya. Dia memegang Raja Serigala Bulan di lengannya, setengah dari tubuhnya di atasnya. Wajahnya ada di dada Kincuan. Kincuan, apa arti hidup yang sebenarnya? Moon Wolf King bertanya dengan lembut. Apakah kamu bertanya mengapa kita hidup? Kincuan bertanya. Ya, kurang lebih, kata Moon Wolf King. Mengapa kamu begitu pesimis? Apa itu? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin bertanya padamu. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka ingin makan makanan enak. Mereka hanya bisa makan jika mereka masih hidup. Ini adalah pengejaran mereka. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka ingin mencapai puncak seni bela diri. Beberapa orang menyukai wanita cantik. Tujuan mereka adalah untuk menikahi seratus atau seribu wanita. Inilah tujuan mereka. Orang-orang seperti itu akan dengan mudah mati kelelahan. Bagaimana denganmu, Bajingan? Tanya Raja Serigala Bulan. Terkadang, saya tidak tahu. Manusia secara alami takut akan kematian, tetapi ada ribuan alasan mengapa kita hidup. Seorang filsuf pernah mengatakan sebuah jawaban, dan menurut saya itu cukup bagus. Jawaban apa? Jawabannya adalah karena semua orang hidup, jadi kita juga hidup. Saat di Roma, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Moonwolf King terkejut, tapi dia tersenyum. Itu benar. Sebenarnya, motivasi terbesar saya dalam hidup adalah memiliki banyak istri dan anak. 966. Moonwolf hanya tersenyum padanya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Apakah kamu pikir kita akan punya anak di masa depan? Kincuan tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Wanita ini tidak punya perasaan, jadi Kincuan penasaran apakah dia menyukai anak-anak. Dikatakan bahwa wanita dilahirkan dengan naluri keibuan, dan betapapun istimewanya mereka, mereka tetap menyukai anak-anak. Itu wajar. Raja Serigala Bulan terkejut. Anak-anak. Kincuan merasa dikalahkan, dan setelah beberapa saat, dia berkata, Baiklah, jangan bicarakan ini. Mari kita bicarakan hal lain. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku benar-benar harus memikirkannya. Nak, apakah menurutmu laki-laki atau perempuan lebih baik? Moonwolf King bertanya dengan rasa ingin tahu. Kincuan berkata dengan bodoh, Keduanya bagus, keduanya bagus. Ketika aku menginginkan seorang anak, aku akan menemukanmu. Oke. Raja Serigala Bulan tersenyum. Oke, Kincuan merasa bahwa membicarakan hal ini dengannya adalah salah. Dia mengeluarkan pil penghubung roh dan memberikannya kepada Moonwolf King. Ini, coba keberuntunganmu. Moonwolf King tidak bertanya apa itu. Karena Kincuan tidak mengatakannya, dia tidak bertanya dan hanya memakannya. Tidak ada reaksi. Kincuan dan Moonwolf King sama-sama kedinginan. Setelah beberapa saat, tubuh Moonwolf King bersinar dengan cahaya perak, dan Kincuan menghela nafas lega. Itu sukses. Energi di sekitar mereka kuat, dan energi alami berkumpul menuju Moonwolf King. Cahaya memudar, dan Kincuan memandang Moonwolf King. Niat bela diri sejati telah menembus. Tingkat kedua niat bela diri sejati tidak buruk. Niat bela diri sejati tidak seperti niat lainnya. Lebih sulit untuk menerobos daripada dao yang hebat. Niat bela diri sejati Moonwolf King telah menembus, dan itu adalah salah satu hadiah terbaik. Memahami dao, niat, dan seni dewa baru. Akan lebih baik jika dia memahami dao yang kuat, tetapi kemungkinan hal itu terjadi tidak tinggi. Memahami dao, niat, atau seni dewa yang normal jauh lebih buruk daripada menerobos ke niat bela diri sejati. Seratus dao yang lemah tidak sebaik satu dao yang kuat. Sore harinya, Kincuan pergi ke tempat Gongsun Long. Gongsun Long sangat sopan kepada Kincuan. Kincuan telah memberinya trauma yang mengerikan, dan dia tidak ingin mengalaminya lagi. Kakak Kin, silakan masuk. Gongsun Long tersenyum dan mengundang Kincuan ke dalam ruangan. Ini adalah untuk Anda. Kincuan mengeluarkan botol giyok putih. Pil penghubung roh. Gongsun Long terkejut. Dia menerimanya dan melihatnya. Dia terkejut melampaui kata-kata. Dia benar-benar mengarang pil penghubung roh. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk beberapa saat sebelum sadar kembali. Tuan benar-benar ahli. Jika Anda memiliki formula obat yang bagus, ingatlah untuk mencari saya. Di masa depan, Anda mungkin bisa menjadi salah satu penguasa wilayah zona kekacauan, kata Kincuan sambil tersenyum. Kincuan telah melukis gambaran besar untuk Gongsun Long. Adapun apa yang akan terjadi, itu tergantung pada keberuntungan dan pilihannya. Gongsun Long sedikit bersemangat. Dia tahu bahwa masa depan Kincuan tidak akan terbatas. Mungkin dia akan memiliki masa depan yang lebih cerah jika dia mengikutinya. Sedangkan untuk Sekte Kekacauan, dia tidak yakin apakah Sekte Kekacauan adalah salah satu penguasa dari Sekte Kekacauan. Adapun dia, meski bisa berdiri di depan tuannya, akan sulit baginya untuk mengambil alih posisi tuannya, dan itu akan memakan waktu lama. Sekarang, kata-kata Kincuan membuatnya sangat bersemangat. Dia harus memilih nasibnya, dan dia harus berjuang untuk itu. Kincuan pergi. Adapun apakah Gongsun Long dapat memahami alam, niat, atau seni dewa apapun, itu tergantung pada keberuntungannya. Gongsun Long menggunakan pil penghubung roh. Dia tidak punya banyak harapan. Niatnya berada di puncak tahap surga wibumi. Sayangnya, dia tidak memahami niat bela diri sejati, yang merupakan hal yang menyakitkan baginya. Dia masih memiliki satu kesempatan lagi, dan saat itulah dia menerobos menjadi yang terkuat. Namun, orang biasanya memahami niat bela diri sejati pada tahap awal. Semakin awal, semakin mudah, semakin lambat, semakin kecil peluangnya. Jika dia masih tidak bisa memahami niat bela diri sejati setelah menembus yang terkuat, dia pasti akan ditendang oleh tuannya. Pembangkit tenaga listrik puncak tanpa niat bela diri sejati tidak berguna. Eh! Tubuh Gongsun Long bersinar dengan cahaya kemasan, dan wajahnya dipenuhi ekstasi. Dia telah memahami konsepnya. Terlebih lagi, itu adalah konsep bela diri sejati yang bisa membuatnya bersemangat setengah mati. Ini adalah kekuatan pil roh komunikasi. Semuanya mungkin. Saat ini, Gongsun Long paling menantikan konsep bela diri sejati. Kalau tidak, jalur seni bela dirinya akan berakhir di sini. Dia akan kehilangan banyak statusnya dan bahkan mungkin diintimidasi oleh orang lain. Sekte kekacauan tidak akan jatuh ke tangannya. Sekarang dia memiliki niat bela diri sejati dan mata ketakutan, dia bisa mencoba menerobos ke yang terkuat. Gongsun Long sangat bersemangat, dan pada saat yang sama, dia berterima kasih kepada Kincuan. Dapat dikatakan bahwa Kincuan hampir mengubah nasibnya. Ini juga membuatnya lebih bertekad untuk mengikuti Kincuan. Tentu saja, Kincuan tidak mengetahui hal ini. Kincuan tidak mengharapkan apapun. Dia hanya ingin Gongsun Long menahan Hongjian. Kalau tidak, akan menjijikan jika orang seperti itu menentangnya. Selama ini, dia tidak merasa terganggu. Dia tidak tahu apakah itu karena Gongsun Long. Alkimia itu memakan waktu setengah bulan. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia akan pergi ke suatu tempat dengan Moon Wolf King. Di sisa waktu, Kincuan memutuskan untuk pergi ke pavilion teknik tersembunyi lagi. Lagi pula, dia belum mempelajari teknik bela diri dari Sekte Kekacauan. Memasuki Sekte Kekacauan lagi, kali ini, Kincuan pergi ke rak buku seni bela diri dari Sekte Kekacauan. Seni niat kekacauan. Ini adalah dasar dari Sekte Kekacauan, yang paling dasar. Namun, dengan kultivasi, otomatis bisa meningkat. Bahkan para tetua dan pemimpin Sekte mengembangkan Chaos Inten Art. Semua kemampuan dari Chaos Sek, seperti Chaos Deat dan Chaos Hen, membutuhkan Chaos Inten Art sebagai fondasinya. Kincuan menyalinnya di benaknya dan melihatnya lagi. Tangan Kekacauan, Tinju Dewa Kekacauan. Nama Chaos Divine Fish sangat menakjubkan. Faktanya, itu adalah teknik Tinju paling dasar, menggunakan Chaos Inten Art sebagai dasarnya. Namun, dia tidak tahu mengapa pencipta teknik kepalan tangan ini memberinya nama yang menakjubkan. Niat Kekacauan. Ini adalah serangan mental. Itu membingungkan kesadaran dan pikiran target. Kincuan sangat menyukai ini. Tentu saja, dia juga bisa berlatih Chaos Hen dan Chaos Divine Fish. Bahkan jika dia tidak menggunakannya, dia bisa memahami kahlian mereka setelah membiasakan diri dengan mereka. Dengan cara ini, dia bisa menolak kemampuan serupa. Chaos Inten Art dengan cepat dikuasai. Pemahaman Kincuan sangat tinggi, dan wilayahnya juga ada. Selain itu, ini adalah teknik paling dasar, jadi tingkat kesulitannya sangat rendah. Setidaknya untuk saat ini, itu sangat rendah. Dalam tiga hari, Chaos Inten Art Kincuan mencapai ranah pertama. Eh, teknik ini meningkatkan kekuatan mental. Peningkatan kekuatannya sangat terbatas, namun peningkatan kekuatan mentalnya sangat kuat. Tidak heran dikatakan bahwa Chaos Inten Art adalah fondasinya. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Hal lainnya adalah niat kekacauan. Ini hampir sama pentingnya dengan Chaos Inten Art. Hanya dengan mempelajari Chaos Inten Art seseorang dapat melepaskan kekuatan kekacauan yang sebenarnya. Chaos Inten Art dan Chaos Inten Art adalah dua dasar dari Chaos Sek. Chaos Inten Art bisa digunakan dalam serangan, atau bisa digunakan langsung pada lawan. Jika digunakan dalam serangan, misalnya, Chaos Hand dapat meningkatkan kekuatan Chaos Hand. Ini adalah kemampuan serba guna. Oleh karena itu, jika seseorang ingin membuatnya kuat, dia harus memiliki alam yang tinggi sebagai pendukungnya. Kalau tidak, dia hanya bisa ikut campur. 967 Mudah untuk memulai. Itu adalah tingkat pertama. Kincuan menggunakan setengah bulan untuk melatih seni bela dirinya ke tingkat paling dasar. Kecepatan ini normal untuk Kincuan. Bagaimanapun, itu hanya level satu. Ini adalah awalnya. Saat levelnya meningkat, itu akan menjadi lebih lambat dan lebih sulit. Meskipun itu hanya alam pertama, Kincuan memiliki tubuh tiran yang luar biasa, dan itu adalah alam ke-6. Oleh karena itu, kekuatan alam pertama secara alami berbeda dari orang biasa. Tapi itu masih level satu. Bahkan dengan konstitusi yang menentang surga, itu tidak cukup. Dalam sekejap mata, Raja Serigala Bulan dan Kincuan meninggalkan sekte kekacauan. Kemana kita akan pergi? Bisakah Anda memberitahu saya sekarang? Kincuan tersenyum. Sebenarnya, aku selalu ingin pergi, tapi aku tidak cukup kuat. Sekarang kamu di sini, kita bisa pergi. Area Rahasia Menara Monster. Area Rahasia Menara Monster. Kincuan memandang Moon Wolf King dengan rasa ingin tahu. Salah satu dari sepuluh area rahasia teratas di zona kekacauan. Bahkan yang terkuat pun bisa mati di sana. Raja Serigala Bulan tersenyum. Mata Kincuan berbinar. Sangat berbahaya. Apa manfaatnya? Aku tidak tahu. Ada banyak peluang di dalamnya, tapi begitu juga bahayanya. Itu semua tergantung keberuntunganmu, kata Moon Wolf King. Bisakah kita memasuki area rahasia ini kapan saja? Kincuan bertanya. Tidak, ini sekali setiap sepuluh tahun. Jika kamu tidak pergi kali ini, kamu harus menunggu sepuluh tahun lagi, kata Moon Wolf King. Bukankah itu berarti akan ada banyak orang memasuki Duneon ini bersama-sama? Tanya Kincuan. Ya, orang-orang dari semua kekuatan besar akan pergi. Bahkan akan ada master area. Tentu saja, kita tidak tahu siapa master area itu. Bahkan Permaisuri akan ada di sana. Raja Serigala Bulan tersenyum. Senyumnya sangat menular. Kincuan tidak pernah merasa cukup, tidak peduli seberapa banyak dia melihatnya. Itu sangat menakjubkan sehingga membuat hati seseorang bergetar. Terutama sepasang matanya, ada jejak kehangatan di dalamnya. Kincuan sangat ingin menyentuh mereka, tapi dia tidak tahu caranya. Saat mata mereka bertemu, tatapan Kincuan hangat, penuh kasih, dan toleran. Lalu, hal terbaik apa yang muncul di dimensi saku ini? Kincuan bertanya. Yang terbaik, dikatakan bahwa token tertinggi dari zona kekacauan telah muncul sebelumnya. Apakah itu cukup? Kincuan tercengang. Dia menganggup dan berkata, Ya, sudah cukup. Itu hanya rumor. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun, rumor mengatakan bahwa medali tertinggi zona kekacauan berasal dari alam rahasia menara Yao. Gunung Cautik, Demon Sein Peak. Ada menara iblis yang sangat besar di sini. Pagoda iblis yang tampaknya mencapai ke langit ditutupi dengan simbol-simbol yang padat. Ada juga banyak diagram binatang setan yang berkedip-kedip dengan cahaya. Inilah asal-usul nama pagoda iblis. Pagoda itu setinggi 10 lantai dan tampak seperti raksasa. Sepertinya ada alam semesta di dalamnya. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di depan menara. Umumnya, rajurit dengan kekuatan tertentu akan datang. Ada 10 lantai di pagoda. Yang lebih lemah bisa mencoba peruntungan di lantai pertama, sedangkan yang lebih kuat bisa pergi ke lantai dua. Banyak orang dari Chaos Sek telah datang. Misalnya, Master Sekte Kekacauan telah datang. Adik laki-laki. Sebuah suara memanggil. Kincuan melihat dan tersenyum. Itu adalah Raja Naga. Itu adalah pria parubaya dari Sekte Harimau Naga yang telah diselamatkan oleh Kincuan. Kaka, kamu juga di sini. Kincuan tersenyum. Aku berencana pergi ke Sekte Kekacauan untuk mencarimu setelah alam rahasia ini berakhir. Oh, ini Tuan Istana Dewa Bulan, kan? Selamat, Tuan Naga, telah menjadi Master Sekte Harimau Naga, kata Raja Serigala Bulan. Dia akan selalu tersenyum di depan Kincuan, tetapi dia tidak akan tersenyum di depan orang luar, terutama saat dia berbicara dengan mereka. Kali ini, semuanya berkat kamu. Kalau tidak, aku pasti sudah lama mati, kata Raja Naga sambil tersenyum. Raja Naga mengedipkan mata pada Kincuan. Kaka, kamu sangat beruntung. Kincuan secara alami tahu apa yang dia bicarakan. Dia tidak membantah atau menjawab. Dia hanya tertawa. Tuan Istana Dewa Bulan ada di sini. Oh, Tuan Sekte Naga juga ada di sini. Suara elegan terdengar. Seorang pria parubaya yang tampan memimpin sekelompok orang. Gongsun Long dan Hongjian ada di antara mereka. Pria ini mengenakan jubah brokat putih dengan dua naga putih bersulam di atasnya. Kincuan bisa merasakan kekuatan naga yang kuat dari pria ini. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa pria ini adalah Master Sekte Kekacauan. Juga, pria ini telah memasuki Istana Naga Ilahi Tri Gunung sebelumnya. Sepertinya dia telah mendapatkan kesempatan besar. Dia harus terkait dengan naga. Tuan Sekte, Moon Wolf King menyapa dengan tenang. Sama-sama, Master Istana Dewa Bulan, Master Sekte Naga sangat bebas. Master Sekte Kekacauan tersenyum. Saat Master Sekte Kekacauan berbicara, tatapannya tertuju pada Kincuan. Pada saat ini, Kincuan merasa seperti sedang ditatap oleh sesuatu yang menakutkan. Meski tidak jelas, perasaan itu pasti ada. Hanya dari perasaan ini, dia tahu bahwa Chaos Sek Master tidak sederhana. Dia sangat menakutkan. Keberadaan Puncak, di Zone of Chaos, dia adalah salah satu eksistensi terkuat. Dia berada di Puncak Piramida. Master Sekte Naga dan Master Sekte Kekacauan tertawa. Sepertinya mereka tidak memiliki hubungan yang mendalam. Tuan Istana Dewa Bulan, apakah adik laki-laki ini temanmu? Master Sekte Kekacauan bertanya sambil tersenyum. Dia adalah suamiku, kata Moon Wolf King dengan tenang. Kalimat ini mengejutkan semua orang, termasuk Chaos Sek Master. Raja Serigala Bulan adalah Tuan Istana Dewa Bulan. Dia sangat terkenal di sini. Dia adalah seorang Dewi dengan kekuatan dan keindahan. Semua orang tahu nama Tuan Istana Dewa Bulan. Selain itu, dia tidak pernah baik kepada pria manapun. Banyak orang bahkan mengatakan bahwa Nyonya Istana Dewa Bulan tidak menyukai laki-laki. Sebenarnya, jawaban ini tidak salah. Dia tidak memiliki perasaan romantis sejak awal, tetapi sekarang dia tiba-tiba memiliki seorang pria. Dia tercengang, terutama karena itu terlalu tidak terduga. Qin Chuan juga tertegun. Dia bisa melihat kecemburuan di mata Hong Jian, dan dia bahkan bisa melihat keinginan yang sangat tersembunyi di mata Chaos Sek Master. Sepertinya ada beberapa orang yang memiliki desain di Moon Wolf King. Memikirkannya, itu masuk akal. Akan aneh jika tidak ada yang memiliki desain pada wanita cantik seperti itu. Apalagi orang-orang ini sangat tenang. Lagi pula, Raja Serigala Bulan telah berada di sini selama lebih dari 10 tahun. Orang-orang ini tidak melakukan apa-apa. Jelas bahwa mereka sangat sabar. Haha, saudaraku, kamu sangat beruntung. Kamu pasangan yang cocok di surga. Kamu pasangan yang sempurna. Penguasa naga tertawa senang. Master Sekte Chaos juga tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bongsun Long juga sangat terkejut. Sekarang dia bahkan lebih menghormati Qin Chuan. Seorang pria yang layak menjadi Master Istana Dewa Bulan tidak bisa sederhana. Dia telah melihat kekuatan Qin Chuan, tetapi dia merasa bahwa apa yang dia lihat hanyalah puncak gunung es. Pria bernama Qin Chuan ini hanya akan menjadi semakin menakutkan. Saudaraku, menara iblis 10 tingkat ini sangat berbahaya. Tidakkah menurutmu jumlahmu terlalu sedikit? Kata penguasa naga setelah beberapa pemikiran. Qin Chuan tersenyum. Jangan khawatir, kita bisa melindungi diri kita sendiri. Istriku dan aku akan menganggap ini sebagai jalan-jalan. Itu benar. Haha, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Saat dunia rahasia berakhir, aku akan mentraktirmu minum. Kata penguasa naga. Oke, tentu saja. Kata Qin Chuan. Penguasa naga pergi lebih dulu. Master Sekte Chaos dan yang lainnya tidak pergi. Mereka memandang Qin Chuan dan tersenyum. Bersama, semakin banyak orang, semakin baik. Qin Chuan ragu-ragu dan mengangguk. Oke, dengan Master Sekte, itu akan sangat aman. 968 Pemimpin, Qin Chuan dan aku memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Kami tidak akan bergabung denganmu. Kata Moon Wolf King. Wajah Chaos Leader tidak berubah, tapi ada sedikit kemarahan di matanya. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Hati-hati. Setelah itu, pemimpin kekacauan pergi bersama rakyatnya. Dia munafik. Banyak orang tahu itu, tapi tidak ada yang mengatakannya dengan lantang. Kata Moon Wolf King. Aku tahu, tapi dia adalah pemimpinnya. Kata Qin Chuan. Terus kenapa? Balai Dewa Bulan tidak mendengarkannya. Raja Serigala Bulan tertawa. Mendominasi? Perkasa? Seperti yang diharapkan dari wanitaku. Qin Chuan tertawa. Omong kosong. Kami baik-baik saja. Dengan kursi Dewa Telekinesis Anda, saya yakin saya bisa mencapai lantai 10 menara, kata Moon Wolf King. Jika kamu mengatakan itu, maka aku juga percaya diri. Moon Wolf King tidak tahu bahwa kursi Dewa Telekinesis Qin Chuan adalah Dewa Level 9. Jadi, Qin Chuan lebih percaya diri. Menara tua terbuka. Terbuka. Cepat masuk. Mungkin menara tua itu akan menyukaimu dan menjadi pewarisnya. Jangan dorong. Biarkan aku masuk dulu. Biarkan aku masuk dulu. Semua orang terdiam. Kerumunan bergegas ke menara 10 lantai seperti banjir. Tidak ada seorang pun dalam jarak 3 meter dari Qin Chuan dan Moon Wolf King. Faktanya, setiap elit seperti itu. Tidak ada yang bisa mendekati mereka, dan tidak ada yang berani mendorong mereka. Dipukul sampai mati adalah hal yang paling umum. Qin Chuan dan Moon Wolf King adalah yang pertama memasuki pagoda iblis bertingkat 10. Saat mereka masuk, Qin Chuan terkejut. Tempat ini seperti dunia. Dia bisa melihat langit biru dan awan putih, tapi dia merasa seperti berada di dalam menara. Legenda mengatakan bahwa pagoda iblis bertingkat 10 ini dibangun oleh makhluk yang maha kuasa. Itu juga dikatakan peninggalan yang dibentuk oleh langit dan bumi. Namun, Qin Chuan merasa bahwa ini harus menjadi peninggalan yang mirip dengan kuil dewa. Orang-orang di sekitar sudah bubar untuk mencari peluang mereka sendiri. Hampir tidak ada bahaya di tingkat pertama. Secara alami, peluangnya sangat sedikit, dan peluangnya juga sangat kecil. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kekuatan telah pergi mencari jalan ke tingkat kedua. Qin Chuan telah melepaskan 3 tracer bis sementara dia dan Moon Wolf King sedang berjalan-jalan santai. Tidak banyak orang yang bisa sebebas Qin Chuan. Dia memegang tangan Moon Wolf King, yang selembut batu giyok, dan menariknya ke dekat matanya. Dia cantik, cantik tiada taraf. Tangannya begitu indah sehingga bisa menggerakkan hati seorang pria. Tangannya ramping dan lembut, selembut bulu. Tangannya sehalus salju, dan dia mengeluarkan aroma yang menyenangkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Raja Serigala Bulan dengan marah. Biarkan aku membaca telapak tanganmu. Apakah kamu melihat sesuatu? Tanya Moon Wolf King, kesal. Sedikit, kata Qin Chuan setelah berpikir sejenak. Apa yang anda lihat? Ya, priamu sangat mencintaimu, sangat, kata Qin Chuan dengan serius. Wajah Moon Wolf King memerah. Kamu terlalu banyak bicara. Qin Chuan tersenyum dan keduanya terus berjalan ke arah yang sama. Aku juga mencintai laki-lakiku, kata Moon Wolf King dengan lembut. Qin Chuan tersenyum. Siapa laki-lakimu? Bajingan bernama Qin Chuan. Moon Wolf King memelototi Qin Chuan. Sangat feminin. Pada saat itu, sebuah pemikiran muncul. Itu adalah tikus berlian. Dia menarik Raja Serigala Bulan dan bergegas ke suatu arah. Apakah ada sesuatu yang bagus di tingkat pertama dari menara 10 tingkat? Dia dengan cepat bergegas dan segera tiba di tempat itu. Oh. Harta karun roh bumi. Itu sebenarnya adalah harta roh bumi. Itu adalah beruang naga emas bumi mini. Panjangnya hanya satu kaki dan berwarna kemasan dan sangat imut. Itu memiliki kepala naga kecil dan sangat cantik. Beruang naga emas bumi. Jangan remehkan hal kecil ini. Meski panjangnya hanya satu kaki, itu adalah harta roh bumi. Itu benar-benar menakutkan. Hanya binatang harta karun yang ada dan binatang harta karun Qin Chuan yang bisa menahannya. Ini adalah keuntungan dari Treasure Beast. Mereka bisa memberi Anda manfaat yang tak terbayangkan. Tentu saja, Anda tidak bisa melepaskan harta roh bumi ini. Tapi Qin Chuan tidak banyak menggunakannya. Dia berpikir tentang bagaimana Moon Wolf King sendirian di Moon God Hall. Meskipun dia bilang dia tidak kesepian, Qin Chuan merasa itu adalah hadiah yang bagus untuk diberikan padanya. Hal kecil ini sangat tampan. Qin Chuan bisa melihat jejak keterkejutan dan kesukaan di mata Moon Wolf King. Ini adalah benda roh bumi suci, dan kekuatannya tidak kalah dengan harta karun. Selain tidak bisa berburu harta karun, kekuatannya masih cukup mengerikan. Qin Chuan membantu Moon Wolf King menjinakannya dan berjalan lancar. Moon Wolf King memeluk harta roh bumi dan sangat senang. Qin Chuan tertekan. Aku mulai menyesalinya. Apa itu? Tanya Raja Serigala Bulan. Qin Chuan menatap dadanya. Puncak di sana sangat indah sehingga mengejutkan. Aku bahkan belum pernah menyentuhnya sebelumnya. Tidak. Aku harus melihat apakah makhluk kecil ini jantan atau bukan. Jika ya, aku akan mengebiri dulu. Qin Chuan mengambil Golden Dragon Bear dan melihatnya. Dia lalu menghela nafas lega. Moon Wolf King tersipu dan menatap Qin Chuan. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sekarang aku menyadari bahwa kamu benar-benar orang jahat. Bibir Moon Wolf King meringkuk menjadi senyuman. Itu begitu indah. Qin Chuan meliriknya lagi dengan iri. Apakah kamu sudah selesai, bajingan? Raja Serigala Bulan berkata dengan malu-malu dan pergi. Qin Chuan tersenyum dan mengikuti. Apakah kamu marah? Tidak. Aku sebenarnya sangat senang. Moon Wolf King menoleh untuk melihat Qin Chuan. Qin Chuan bingung. Pikiran wanita ini benar-benar sulit ditebak. Raja Serigala Bulan mendekat ke telinga Qin Chuan dan berkata dengan lembut. Akan kutunjukkan padamu saat kita keluar dari alam tersembunyi. Qin Chuan tiba-tiba merasakan semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Jika bukan karena tempat yang salah, Qin Chuan akan memeluk wanita itu dan menciumnya. Segera, mereka menemukan pintu masuk ke lantai dua. Banyak orang sudah masuk. Pintu masuknya adalah terowongan teleportasi. Yang harus mereka lakukan hanyalah berjalan ke ujung yang lain. Ada lebih sedikit orang di lantai dua. Lebih dari separuh orang telah pergi. Qin Chuan bisa merasakan tatapan beberapa orang dan kecemburuan tersembunyi di mata mereka. Beruang naga emas mengikuti Raja Serigala Bulan. Terkadang itu akan melayang di depan Moon Wolf King, dan terkadang Moon Wolf King akan memeluknya. Lantai dua berbahaya. Itu adalah celah gunung. Ada terowongan di depan. Mengaum. Raungan binatang terdengar terus-menerus. Qin Chuan memandangi terowongan panjang itu. Lebarnya beberapa meter dan membentang ke depan dalam garis lurus. Ada lapisan tipis awan di atasnya, memberikan perasaan keabadian. Ini adalah jalan keabadian. Begitu Anda melangkah ke jalan ini, akan ada segala macam godaan di kedua sisi. Jika Anda tidak dapat menahannya dan tidak cukup kuat, Anda akan jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Siapa tahu Anda akan bertahan itu? Kata Raja Serigala Bulan. Di kedua sisi jalan abadi ada jurang yang membentang sejauh mata memandang. Ada juga badai yang bahkan dewa bumi dan pembudidaya terkuat tidak bisa bertahan lama. Kelompok itu melangkah ke jalan abadi. Suara mendesing. 969. Sungguh angin yang menakutkan. Semua orang terkejut. Apakah itu angin, tanah, atau api? Selama mereka mengolahnya secara ekstrim, mereka semua bisa menakutkan dan menghancurkan dunia. Banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Beberapa bahkan ingin mundur. Tiba-tiba, ada kilatan. Seseorang mengulurkan tangannya, dan sebotol pil muncul di tangannya. Pil penghubung roh. Pil penghubung roh bermutu tinggi. Itu bekerja. Iya, selama kamu cukup cepat, pegang barang-barang di sekitarmu. Jangan biarkan tubuhmu masuk, atau kamu akan terlempar. Saat ini, orang-orang yang hendak menyerah tiba-tiba memiliki harapan. Itu benar, selama mereka mengambil barang-barang di sekitar mereka, mereka hanya perlu berjalan-jalan. Siapa tahu, mereka mungkin bisa mengambil harta yang menantang surga dan mengubah nasib mereka menjadi ahli. Uang, status, dan kecantikan akan datang. Kincuan membuka mata emasnya dan memberi Moon Wolf King posisi sembilan bunga. Dia tidak menggunakan formasi lima elemen Buddha suci untuk saat ini. Moon Wolf King menatap Kincuan dengan kaget. Ketuhanan sembilan bunga berbeda dari sebelumnya. Itu jauh, jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Melihat ekspresi imut Moon Wolf King, Kincuan mengulurkan tangan dan mencubit hidungnya. Moon Wolf King tersipu dan menatap Kincuan. Banyak orang memandang Kincuan dengan iri. Dari mana anak ini, dia sangat beruntung disukai oleh Dewi Bulan. Dia pasti membakar dupa di kehidupan sebelumnya. Kehidupan lampau tidak cukup, dia pasti telah membakar dupa selama 18 masa hidup. Sungguh patut ditiru. Aku bersedia kehilangan separuh umurku jika aku bisa mendapatkan bantuan Dewi Bulan. Kincuan tersenyum dan berjalan maju bersama Moon Wolf King. Secara alami, dia mendengar banyak obrolan. Moon Wolf King juga mendengarnya. Yue Yue, aku iri pada diriku sendiri. Raja Serigala Bulan tersenyum. Itu redup, tapi cukup indah untuk menggerakkan Dewa. Banyak orang terpesona. Omong kosong. Moon Wolf King berkata dengan lembut. Dia memiliki perasaan yang aneh. Ini adalah tingkat kedua dari Menara Iblis. Jalan menuju keabadian dipenuhi dengan bahaya dan peluang. Siapa yang akan mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan. Bahaya terbesar di sini adalah godaan. Itu adalah godaan terindah yang bisa membangkitkan hasrat orang. Hem, lihat, apa itu? Di atas jurang, sekitar 10 meter dari semua orang, melayang pedang panjang emas yang mempesona. Itu memancarkan lingkaran cahaya yang lembut, dan ada rune misterius yang terukir di atasnya. Ada kepala binatang buas di gagangnya. Jarak 10 meter hanya akan memakan waktu sekejap mata bagi orang-orang di sini. Mengambil pedang dan mengembalikannya hanya akan memakan sedikit waktu. Namun, ada badai yang mengerikan di sekitarnya. Meski begitu, jarak yang pendek ini masih membuat banyak orang resah. Pedang panjang emas perlahan melayang melewati mata semua orang. Jika dia tidak bergerak sekarang, dia akan pergi. Banyak orang mengepalkan tangan, menegangkan tubuh, dan mengertakkan gigi. Banyak orang mencoba mengendalikan dorongan hati mereka. Senjata ilahi adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Salah satu dari mereka akhirnya tidak tahan lagi, dan sosoknya melintas. Suha Orang itu adalah seorang pria parubaya. Dia muncul di samping senjata ilahi dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Tatapan banyak orang mengikuti pria parubaya itu, mata mereka dipenuhi antisipasi. Hahaha Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak, tetapi dia tidak melupakan situasinya. Dia dengan cepat berbalik dan melambung ke belakang. Sekilas Hu Banyak orang mengikuti pria parubaya itu. Hm Hanya perlu beberapa saat untuk kembali, tetapi sekarang, waktu napas telah berlalu. Semuanya tenang sekarang, tidak terjadi apa-apa. Dia menghilang tanpa jejak, hanya badai yang melintas. Mendesis Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Mati Dia meninggal begitu saja, tidak ada yang tersisa. Dia menghilang dengan senjata ilahi. Jarak 10 meter sudah ada di tangannya. Dia bisa kembali sebentar lagi, dan senjata ilahi akan menjadi miliknya. Namun, dia tidak mengharapkan kebetulan seperti itu. Badai terjadi untuk menyapu dia pergi. Bahkan jika dia bisa terbang, itu tidak berguna. Badai itu terlalu menakutkan. Dan dengan kekuatannya saat ini, tubuhnya sama sekali tidak tahan dengan robekan badai. Hati semua orang terasa berat. Jarak 10 meter sangat dekat. Jika itu tidak berhasil, sepertinya mereka hanya bisa mengambil apa yang ada di depan mereka. Itu datang. Ini datang. Kali ini, semakin dekat. Kali ini, semakin dekat. Seseorang menunjuk sesuatu yang terbang di atas. Ini semakin dekat. Tidak bagus. Itu adalah binatang roh angin. Suah Seseorang melihat sesuatu mendekat dan secara naluriah mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun, dia menyadari bahwa itu adalah binatang roh angin. Itu adalah binatang seputih salju yang hampir transparan. Itu tidak besar, hanya beberapa meter panjangnya. Itu seperti awan. Itu adalah binatang roh angin yang telah menyerap angin spiritual. Itu adalah binatang buas yang unggul dalam kemampuan angin. Diranahnya, itu pasti yang luar biasa. Mengaum. Itu menelan orang yang mengulurkan tangan dan kemudian menghilang. Kali ini, mereka yang awalnya tidak ingin mundur dan berpikir bahwa mereka mungkin dapat mengambil sisa makanan segera berbalik dan pergi. Sekitar se persepuluh orang memilih untuk mundur. Itu terlalu berbahaya. Mereka mengira bahwa mereka dapat mengendalikan keserakahan mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahaya ada di mana-mana. Orang-orang lainnya terus bergerak maju. Kincuan membuka mata ilahi emasnya. Dia juga sangat tergoda. Dia telah membuka wind aperture dan menguasai arti mendalam dari angin. Selain itu, makna anginnya yang mendalam juga berada pada level tinggi. Selain itu, dia percaya diri dengan tubuhnya sendiri, jadi dia menahan diri untuk tidak menyerang. Kehangatan menyebar dari tangannya. Tangannya ditahan. Kehangatan membuat Kincuan merasa tenang. Jangan mengambil risiko, kata Moon Wolf King dengan lembut. Wanitaku memperlakukanku dengan yang terbaik, kata Kincuan sambil tersenyum. Aku bukan wanitamu. Moon Wolf King memelototinya dengan kesal. Kincuan merasa bahwa dia menjadi semakin seperti seorang wanita. Kamu berjanji untuk menunjukkan padaku ketika kita keluar dari dunia rahasia. Kincuan mendecakan lidahnya dan menyeka sudut mulutnya. Moon Wolf King tersipu. Ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia panik, terutama karena pria ini sangat menyebalkan. Dia menatap dadanya dan meneteskan air liur. Apa yang akan dia lakukan? Satu lagi, satu lagi. Banyak orang menoleh. Kincuan juga terpana saat melihat ini. Banyak orang di sekitarnya meneteskan air liur. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan lapisan muslin yang sangat tipis yang samar-samar terlihat. Dia adalah wanita yang sangat cantik, mempesona dan menawan seperti air. Sepasang mata bunga persik berair menatap kerumunan dengan pesona yang tak terlukiskan. Tubuhnya indah dan memikat, lekup tubuhnya mencapai titik ekstrim. Dia menunjukkan postur yang sangat mempesona di depan semua orang. Kemudian, dia memunggungi kerumunan dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menampilkan postur yang akan menyebabkan imajinasi orang menjadi liar, menyebabkan darah mereka mengalir deras ke kepala mereka. Pesona. Wah-wah. Puluhan orang bergegas mendekat. Wah-wah. Puluhan lagi. Kemudian, mereka semua menghilang. Apakah itu terlihat bagus? Moon Wolf King bertanya dengan lembut. 970. Kincuan tersenyum padanya. Dibandingkan dengan Yueyueku, dia seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan. Dia jauh lebih lemah. Moon Wolf King menertawakan Kincuan. Benar-benar. Tentu saja itu benar. Kenapa kamu tidak begitu percaya diri? Kincuan tertawa. Kupikir kamu menyukai wanita seperti itu. Sepertinya kamu tidak? Kata Moon Wolf King lembut. Kincuan membeku. Matanya melebar dan dia dengan cepat berkata, Jika itu Yueyueku, aku akan menyukainya. Aku akan sangat menyukainya. Raja Serigala Bulan tertawa. Bajingan, aku hanya mempermainkanmu. Jangan pernah memikirkannya. Kincuan seperti terong beku. Dia memberi harapan dan kemudian kekecewaan. Ini lebih mengecewakan daripada kekecewaan. Bajingan, oke. Jika kamu menginginkannya, kamu harus pergi. Jangan mengambil risiko. Mungkin aku akan memikirkannya. Moon Wolf King tersenyum malu-malu. Oke, oke. Aku tidak akan mengambil risiko. Kincuan menatap Moon Wolf King dengan penuh semangat. Huff. Ingat apa yang kamu katakan. Juga, aku hanya memikirkannya. Aku tidak akan melakukannya. Moon Wolf King tersenyum pada Kincuan. Kincuan menggertakkan giginya. Tentu saja. Aku bilang aku tidak akan memaksa Yueyueku. Apapun yang terjadi, dia harus rela. Kincuan terus mengatakan, Yueyue saya. Moon Wolf King tidak membencinya. Bahkan, dia sedikit menyukainya. Dia juga merasa Kincuan seperti anak kecil. Sepertinya dia mengklaim kepemilikan. Dia merasa itu lucu dan sedikit bahagia. Dia suka melihat sisi Kincuan ini. Sebelumnya, lebih dari 100 orang menghilang dalam sekejap. Sekarang, setidaknya 20% orang telah pergi. Tempat ini terlalu berbahaya. Jumlah orang yang meninggal di lantai dua alam rahasia menara iblis adalah yang tertinggi. Dibandingkan lantai tiga dan empat, jumlah orang yang masuk ke lantai dua paling banyak. Karenanya, jumlah orang yang meninggal di lantai dua juga menjadi yang tertinggi. Namun, apakah itu karena keserakahan atau inisiatif manusia, masih akan ada mayoritas orang yang akan tinggal. Namun, bertahan tidak selalu berarti bahwa mereka akan menemukan peluang. Tiba-tiba, mata Kincuan berbinar dan dia menatap kekejauhan. Dia melihatnya. Itu adalah sosok kecil seukuran kepalan tangan, dan seputih giyok abadi. Itu tampak seperti orang kecil yang terbuat dari batu giyok putih, dan memancarkan aura abadi yang kuat. Buah abadi. Terobosan selanjutnya adalah alam abadi. Dikatakan bahwa tidak ada dewa di zona kekacauan. Buah abadi adalah jalan menuju alam abadi. Jika makhluk yang paling kuat menggunakan buah surgawi, akan ada 30% peluang untuk menerobos ke alam lingkaran penuh. Ini sama sekali bukan kesempatan kecil. 30% sudah merupakan peluang besar. Benda ini pasti cukup untuk membuat makhluk yang sangat kuat bertarung untuk itu. Buah abadi adalah harta karun alami, dan kemungkinan kemunculannya di zona kekacauan sangat kecil. Hanya mereka yang melampaui ahli tertinggi dan memasuki alam abadi yang dapat meninggalkan zona kekacauan. Pada saat ini, banyak orang memperhatikan buah abadi. Itu adalah item yang bagus, dan pastinya salah satu item paling berharga di Zone of Chaos. Kincuan juga tergoda. Moon Wolf King memegang rat tangan Kincuan. Kincuan. Yueyue, aku berbeda dari yang lain. Aku akan baik-baik saja, kata Kincuan. Kamu berjanji padaku, itu terlalu berbahaya, kata Moon Wolf King dengan lembut. Suaranya seperti suara abadi, dan itu membuat tulang seseorang mati rasa. Sekarang dia berbicara dengan lembut, sepertinya dia bertindak genit. Kincuan benar-benar tidak tahan. Kincuan tahu bahwa harta Immortal Realm ini terbatas. Mungkin yang muncul nanti bahkan tidak akan menarik perhatiannya. Hal-hal baik masih sangat jarang. Kincuan, kamu tidak akan aman bahkan jika kamu mendapatkan buah abadi. Ada banyak ahli di zona kekacauan, dan itu akan sangat merepotkan. Ini sangat berbahaya. Jangan pergi, oke. Aku berjanji, begitu kita keluar dari zona saku, aku akan menjagamu seperti wanita itu. Suara Moon Wolf King sangat rendah hingga hampir tidak terdengar. Jika bukan karena pendengaran Kincuan yang luar biasa, dia benar-benar tidak akan mendengarnya. Wanita itu. Kincuan memikirkan wanita yang telah membunuh lebih dari seratus orang. Kincuan memikirkan Moon Wolf King mengenakan pakaian semacam itu. Rahmat semacam itu, gaya semacam itu. Kincuan merasakan darah mengalir deras ke kepalanya. Kincuan dengan cepat membuang pikiran menggoda itu. Dia hanya melakukan ini untuk melindunginya. Apa artinya jika dia setuju? Dia dengan lembut melingkarkan tangannya di pinggangnya. Aku ingin yuiweku bersedia melakukan apa saja untukku suatu hari nanti, tak terkendali dan tak terkendali. Suara mendesing. Saat itu, seseorang akhirnya tidak tahan lagi dan bergerak. Itu adalah seorang lelaki tua. Dia muncul di depan buah abadi dalam sekejap dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Suara mendesing. Dia sangat dekat, tapi sayangnya, itu tidak berguna bahkan jika dia mendapatkannya. Itu menghilang tanpa jejak. Banyak orang mengerutkan kening. Buah abadi terus bergerak maju. Selama melewati titik awal jalan, itu akan menghilang. Jika Anda tidak melakukan apapun, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan apapun nanti. Wuss! Kali ini, dua orang tiba-tiba keluar. Saat salah satu dari mereka hendak menyentuh buah abadi, orang lain menamparkan ke arahnya. Tertangkap basah, Zhang Xuan dipukul oleh telapak tangannya. Dia jatuh ke jurang. Orang yang tersisa meraih buah abadi di tangannya. Suara mendesing. Dia kembali ke jalan abadi. Dia kembali. Dia berhasil. Banyak orang sangat terkejut. Mereka benar-benar mendapatkan buah surgawi. Kali ini, orang-orang di sekitarnya sangat terkejut, dan juga sangat bersemangat. Jika ada yang berhasil menggunakan buah surgawi, mereka akan dapat menerobos ke alam maha kuasa. Pada saat itu, mereka akan dapat meninggalkan zona kekacauan dan mengejar semangat perang yang lebih tinggi. Bajingan, karena kamu berani menyelinap menyerang dan membunuh orang dari keluarga Zhang, apakah kamu akan bunuh diri atau aku yang akan melakukannya? Sebuah suara terdengar. Baru pada saat itulah semua orang ingat bahwa seseorang telah dihancurkan ke dalam jurang. Semua orang hanya peduli tentang buah abadi dan melupakan apa yang telah terjadi. Sekarang, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Banyak orang sangat bersemangat. Orang yang dimarahi tidak bisa berkata-kata. Dia menyerang di saat putus asa, jadi bagaimana dia bisa menghadapinya sekarang? Kekuatan kedua keluarga hampir sama. Dalam situasi seperti itu, meskipun itu berarti mengorbankan 800 orang untuk membunuh musuh, mereka tetap harus melakukannya. Keluarga besar peduli dengan wajah mereka. Mustahil bagi mereka untuk menderita kerugian seperti itu hanya karena salah satu ahli keluarga mereka terbunuh dalam serangan diam-diam. Mereka tidak bisa berdiri di sisi mereka. Di depan begitu banyak orang, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Ekspresi pria yang mendapatkan buah surgawi menjadi dingin. Apa yang kamu ketahui tentang situasi saat itu? Zhang, klanmu yang tiba-tiba menyerangku. Aku tidak punya pilihan selain membalas. Jika bukan karena dia sudah mati, aku pasti akan meminta penjelasan darimu. Klan Zhang. Karena hal-hal telah mencapai tahap seperti itu, maka mereka mungkin juga pergi keluar. Lagi pula, mereka tidak bisa menyelesaikan ini dengan damai. Pihak lain memfitnah mereka. Keluarga Zhang sangat marah. Pria dari sebelumnya menyerbu ke arah pria yang memperoleh buah surgawi.